Selain itu kebakaran juga menghanguskan 7 unit kios per pedagang di pasar Inpres, kota Lubuklinggu, Sumatera Selatan. Tiupan angin kencang serta sebagian bangunan kios yang berbahan material kayu membuat bangunan kios yang letaknya berdampingan dengan cepat ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran kota Lubuklinggau yang menerima laporan bergerak cepat menuju lokasi dengan mengerahkan 5 unit armadanya. Mereka dibantu aparat kepolisian setempat, namun api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian dan langsung dilakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan karena para penghuni kios berhasil menyelamatkan diri namun semua barang dagangan tidak sempat diselamatkan dan ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian resort Lubuklinggau. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.